Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada bit injeksi yang sudah terkasar tiba-tiba mokok pengapian hilang pengisian hilang sebenarnya ini penyakit lama ya motor bit injeksi penyakit lama ini di kabel pengisian cukup putus ini putus yang warna putih kalau ini putus otomatis penghasian yang ke aki pengisian yang ke aki juga enggak ada haki tekor akhirnya mokok lampu juga mati kenapa ini bisa putus ini penyakitnya di ini klaimnya terlalu kenceng biasa tentunya ini penyakit lama untuk motor bit ya yang belum ngalamin pasti suatu saat ngalamin soalnya ini klaim lama-lama kabel jadi kaku karena kena panas tarik-tarik kena penyakit akhirnya putus yang belum kena ya klaimnya dikendorin dari sepul menuju ke soket ini klaimnya dikendorin biar lebih aman jadi kalau kena goncangan nggak tertarik nggak putus ini rata-rata yang hampir semua bit injeksi gini ngalamin sekedar sharing aja bagi temen-temen yang punya bit injeksi kalau yang belum kena ini dikendorin ini ada 4 biji kotaknya di dalam ini dikendorin biar kalau ada goncangan nggak ketarik nggak putus ini sebenarnya kalau bit injeksi nggak pakai api pun bisa nyala ya karena regulatornya ini pakai kapasitor kalau Mio Mio C Yamaha itu nggak nggak nyala karena regulatornya dia kalau untuk Mio C nggak nggak ada kapasitornya jadi harus pakai aki tapi untuk bit kalau aki dilepas di start diselah kalau nggak nyala berarti ini kabel pengisian yang putus Yang dari spool Di atas kipas Ini posisinya Yang menuju soket sini Kita coba Kita coba Kita coba Kita coba Itu saja tips-tips dari saya Semoga yang punya kit injeksi Yang belum kena Yang mumpung belum kena Itu kaburnya Kaburnya Klangnya dikendorin Aman Terima kasih Semoga Bisa Jadi bahan referensi Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tari kata